Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman saya aglus Indonesia Raya seluruh dunia, dunia nyata dan dunia maya bagaimana kabarnya teman-teman semoga dalam keadaan yang sehat tetap bersemangat dalam beragloria teman-teman hari ini saya akan berbagi tips lagi apa yang saya lakukan di kebun mengenai hasil tanian aglunema kita sebelum ke materi pernah gak teman-teman mengalami aglunema yang ditani itu daunnya pecat lalu lama-lama melengkung dan loyot terus ada lagi daun tumbuhnya makin mengecil itu hasil tanian ya terus ada lagi yang tumbuh daun dua habis itu berhenti gak tumbuh lagi alias tak lama sekali bahkan sampai dua bulan gak muncul kuncup daun baru nah mungkin materi ini bisa diselusi teman-teman karena apa karena sayangkan kalau misalnya hasil tanian yang kita budidayakan itu tidak tumbuh optimal tidak tumbuh bagus gitu sia-sia kita udah motong induknya kita sudah potong bonggolnya tetapi hasil taniannya tidak sesuai dengan harapan maka dari itu untuk menghindari itu teman-teman jaga media tanam yang ada di hasil tanian kita sekiranya dua daun tiga daun empat daun itu ganti dengan media yang tanam yang baru dengan nutrisi yang fresh unsur rara yang bagus supaya pertumbuhannya optimal dan berjalan seperti apa yang kita harapkan tidak berhenti tidak layu tidak layu tidak gagal bahkan busuk nah saya contohkan disini agenema hugus saya saya naikkan sedikit nah agenema hugus saya ini saya lihat media tanamnya sudah jenuh ya pada saat saya potong bonggol mungkin media tanam yang saya gunakan saya angkat induk kan ini saya angkat saya angkat induk mungkin sudah berusia sekitar tiga bulanan gitu nah lalu pada saat dia sudah di dua daun seperti ini saya melihat pertumbuhan daunnya mengecil banget nah meskipun ini daun pancingnya masih segar daun pancingnya masih segar bukan berarti ini terjadi masalah belum tentu mungkin dia sudah butuh asopan nutrisi yang baru supaya lebih fresh kan begitu nah makanya ini akan saya ganti saya menjaga supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang lebih parah contoh dulu ini sebelum saya ganti ya nah ini agenema kansa saya waktu daun satu satu ini sudah kuncupnya lama staknya tumbuh daun satu lalu malah menguning pucat nah akhirnya saya bongkar saya bongkar saya ganti media yang baru terus dia tumbuh meskipun ini masih setak ya meskipun yang satu ini masih setak tapi di agenema yang daun yang pohon satunya itu tumbuhnya sudah warnanya sudah cerah ukurannya sudah bagus progresnya bagus nanti untuk yang satu ini mungkin dia agak-agak sedikit melambat tetapi kalau dilihat dari sini dia sudah ada titik kuncup daun barunya nah ini setelah hampir dua bulan saya ganti dia sudah mengeluarkan dua daun baru dengan ukuran yang sudah optimal lalu saya punya ini ruby kompakta mutasi mirip ruby fanta warnanya tetapi ini adalah ruby kompakta mutasi sekitar dua bulanan mungkin dia setak dia setak gak numbuh-numbuh kuncup akhirnya saya ganti media tidak selang lama sekitar dua minggu dia sudah kuncup lagi calon daun baru semoga nanti kuncupnya bisa lebih besar nah ada lagi contoh krisna nah krisna ini satu dua tiga daun kok lama banget bahkan usianya sudah tujuh bulan ini empat daun ini sudah tujuh bulan nah lalu karena saya sudah kok berbulan-bulan tidak nambah daun cuma tiga aja saya ganti ini teman-teman saya ganti media yang baru lalu dia sudah mengeluarkan daun yang optimal kalau begini kan enak pertumbuhannya nah ini daun pancing nah ini ini di daun dua kemarin saya ganti belum terjadi apa-apa sih gak ada indikasi apa-apa cuma saya ingin ganti aja seperti halnya ini teman-teman nah ini huges ini pertumbuhannya keren bagus daun pertama ini daun pertama ini daun kedua pertumbuhannya optimal dia juga sudah kuncuk tetapi saya akan mengganti medianya karena kelihatannya medianya sudah jenuh medianya sudah jenuh kita akan ganti nah untuk menghindari hal-hal seperti yang saya sebutkan di atas akibat-akibatnya ini juga ada contoh suksom putih suksom putih itu ini malah yang baru sudah mulai melenik kuncuknya ini dua daun ini satu daun setak lama banget tapi pikir apa bermasalah di akar ternyata enggak nah setelah saya ganti dengan media tanam yang cocok nutrisi yang baru warnanya sudah keluar tumbuhnya lebih optimal dan ini kuncuknya sudah akan menyusun ini kurang dari sebulan jadi untuk hari ini teman-teman saya akan bongkar tadi yang pertama huges yang kedua juga huges lagi terus ini ada widuri kalau widuri ini ini sudah daun mekar tapi kok belum ada tumbuh di susul kuncuk nah yang yang ini indikasinya dia mengecil kemungkinannya dia trouble ada 4 pohon kalau ini Valencia tidak ada masalah memang sengaja ingin saya ganti kita bongkar one by one satu persatu ya teman-teman supaya pertumbuhnya seperti ini ini golden anara mutasi keren kalau sudah gede makin warnanya makin mempesona pertumbuhnya bagus dia saya ganti media bulan lalu nah kuncupnya juga jalan bagus yang disini tidak ada masalah saya ganti gitu jadi kita waspada kita lebih baik mencegah daripada mengobati yuk kita langsung akan membongkar alias karbon kita siapkan wadahnya nah ini tadi yang saya curigai siapa tahu terjadi apa nah ternyata akar di batang induknya ini bermasalah nanti kita akan tanam di media yang baru dengan batang oh ini masih ada nah ini tuh karena batang akar di bonggol induknya ini bermasalah tunasnya yang harusnya bisa naik airnya tunasnya ini gagal tumbuh dapat tahu nanti di media yang baru dia bisa naik lagi terus disini ada tunas tapi rusak tunasnya rusak nah ini terjawab akar di kita ambil aja langsung ini akar di bonggol induknya bermasalah lalu kalau ini tadi saya sampaikan tidak ada indikasi bermasalah tapi kita bongkar dulu oh itu oke saja ini oke oke saja tidak ada masalah valensianya ya jadi sesuaikan apa yang saya sampaikan yang ketiga ini di widuri nah widuri indikasinya ini daunnya mengecil meskipun ini belum mekar sempurna tetapi pertumbuhannya melambat saya memahami karena sudah terbiasa nanti teman-teman juga sudah dari warna media tanamnya juga sudah jenuh terus dari sini ini sudah hampir mekar sempurna tetapi belum disusul kuncup nah ini juga indikasi kita lihat kita cek oh ternyata tidak masalah teman-teman kalau gitu kita pisah aja ini kita pisah aja sekalian kita akan pisahkan dia kita akan pisahkan dia saya akan ambil pisau dulu nah saat memisahkan sertakan bonggol induknya di masing-masing tunas anakannya no problemo no problemo ya alhamdulillah kalau kita menemukan apa yang kita prediksi salah berarti point plus kan oh yowes gak apa-apa jadi malah kita mengganti aja sekalian gitu loh ritual ritual seperti biasa kita kasih betadine kita tutup betadine makarnya gak dikurangin kalau yang ini boleh dikurangin ini terlalu banyak nanti akan saya kurangin media bekasnya dipakai lagi gak om saya sih enggak om media kita kita mengganti media itu karena medianya sudah gak terlalu bagus untuk tanaman ngapain kita manfaatkan kecuali untuk tanaman-tanaman yang lain ya kita sisihkan dulu yang ini kita akan bongkar satu lagi hugisnya masih satu nah kalau yang ini pertumbuhannya kan keren banget ya ini daun pertama ini daun keduanya juga membesar daun belum tua kuncup udah nyusul nah ini kuncupnya udah nyusul ini makanya ini tidak ada indikasi ini loh malah ada tunas yang masih mau nongol anaknya beranak ini daun dua udah beranak karena nih nah ini akar-akar yang terlalu banyak saya kurangin kelihatan kan ini akar-akar baru yes nanti kita ganti dengan media yang baru nah lalu teman-teman untuk media tanam rekomendasi saya buat agronema agronema baby itu saya lebih merekomendasikan ke teman-teman itu memakai media tanam yang jose 4 jose 4 ini dia memakai pakis ada akar pakis yang kecil-kecil terus dia ada kokopitnya untuk menjaga lembabnya karena baby itu kalau kekeringan sedikit bahaya makanya setelah lebih ke jose 4 saya menyarankan ke teman-teman semuanya kita tetap menggunakan pot seproporsional mungkin oh iya ini kita tutup dulu lukanya kita tutup dulu diusap-usap sampai kayak ada airnya kita tutup dengan yang kering sama dengan yang satunya karena ini bagian bawah kita usap-usap lalu kita tutup dengan yang kering gitu nah teman-teman semuanya kita lanjutkan dengan menggunakan pot seproporsional mungkin ini potnya bekasnya hukis tadi saya akan gunakan lagi saya akan kasih dasaran pasir malang seperti ini nah ini tidak saya cuci hukisnya saya taruh begini saya timpa dengan media tanam yang baru tambahkan sedikit pupuk timpa lagi keprik keprik halo nak mamah ya belum kan jaga ujian ada anak saya teman-teman enak saya datang nah begitu juga dengan si valensia kalau valensia saya akan menggunakan pot dengan ukuran diameter 10 cm kita masukkan pasir malangnya nah teman-teman di ramadhan bulan ini ada promo ceria dari semi agro untuk pembelian media tanam joss 4 joss premium super koko dan gemuk sehat untuk pembelian 5 gratis 1 10 gratis 2 15 gratis 3 berlaku kelipatan jadi teman-teman beli 20 berarti 4 gratisnya dan bonusnya atau gratisnya teman-teman bisa pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya nah kita akan tanam huges yang ini ini akarnya yang tadi bermasalah alhamdulillah tidak ada busuk-busuk cuma bermasalah di akar rontok akar induk kita akan sesuaikan dengan jumlah akarnya kita masukkan di pot 10 tadi pakai pot 12 yes harapan saya nanti tunas yang gagal tumbuh itu dia bisa jalan atau naik jadi menghindari hasil tanian kita tidak optimal tumbuh start mengecil busuk akar dan lain sebagainya kita bisa mengganti media sebelum terjadi something wrong sesuatu yang tidak benar terjadi ini si widuri tadi tetap menggunakan pot 10 lagi widuri ini kayaknya ini masih layak dengan ukuran segini bertani agronema itu asik banyak sekali sesuatu yang kita bisa ambil pelajarannya satu bersabar terus yang kedua belajar ikhlas yailah kalau terjadi sesuatu dengan tanaman kita yang ketiga belajar untuk kita apa ini loh konsisten gitu karena perawatan baby itu lebih sulit daripada yang di usah teman-teman kebetulan kebetulan kemarin masih punya ini saya nah ini masih punya sisa rendaman bukan kemarin sih tadi pagi saya sih tadi pagi saya itu motong-motong habis subuh biasanya jam 5 lewat dikit gitu nah ini kita siram dan teman-teman ini geser dulu biar kelihatan dan teman-teman jangan takut media tanam yang dibikin oleh semi agro baik jos jos premium jos gemuk sehat itu semuanya porus nah tadi teman-teman kan lihat ini akarnya banyak ya kan maaf teman-teman ini akarnya banyak jadi untuk memasukkan media tanam ke semua celah akar itu kan sulit makanya saya lakukan begini ini direndam setelah airnya nampak di permukaan begini ini saya puter-puter dengan menahan daunnya supaya bonggolnya tidak turun ini saya puter-puter ini air B1 ini juga tadi kan banyak eh belum disiram takutnya nanti naik medianya kalau tidak disiram dulu ini kan tadi yang akarnya juga banyak kita puter-puter tujuannya celah-celah akar itu terisi oleh media-media tanam dengan dimasukkan di dalam air begini dia akan bisa masuk ke dalam celah-celah memeluk akarnya dengan erat media tanam yang barusan kita gunakan lalu kenapa ob direndam untuk memaksimalkan lembab karena teman-teman perlu ketahui media tanam yang baru meskipun kita siram secara banyak tidak kocor tidak kocor biasanya besok itu sudah kering permukaannya sudah kering nah ini juga banyak tadi pasti langsung tembus kita tahan daunnya kita puter-puter nanti akan ada penurunan medianya dari pas awal kita tanam kok turun medianya karena dia memadat di celah-celah akar yang tidak terpeluk oleh media begitu teman-teman jadi semuanya oh iya ini masih satu masih ada hugusnya jadi jangan jangan anggap sepele media tanam teman-teman saya bukan karena saya menjual media terus saya ke media tanam harus beli saya enggak teman-teman bisa beli bisa bikin ke tempat-tempat yang jual media yang teman-teman cocok pokoknya ini adalah yang saya lakukan di kebun saya share siapa tahu ada manfaatnya buat teman-teman yang sudah cocok dengan media saya dan memberikan testimoni meskipun tidak semuanya saya bikin status testimoni terima kasih sekali itu membuat saya lebih rasanya itu lebih bahagia ada sesuatu yang bermanfaat tetap semangat teman-teman karena grimis datang nanti akan suara berisik makanya sebelum berisiknya datang kita akhiri dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah tis 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 selamat menikmati selamat menikmati